bismillahirrahmanirrahim halo semua kembali lagi di channel habidin muhammad di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai belajar desain di coreldraw nah di episode kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan atau memasukkan foto dan logo kita di desain oke kita langsung saja buka coreldraw nya nah buat kalian yang belum tahu nih bagaimana cara menambahkan tag membuat bidang ornamen seperti ini kalian bisa tonton video saya sebelumnya klik art di pojok ini atau bisa di bawah di deskripsi oke kita mulai tambahkan foto kita bisa langsung nih buka folder lalu tahan fotonya klik tahan masukkan ke icon color draw lepas nah seperti ini nah tambah deh oh iya buat kalian yang belum tahu nih bagaimana cara meng-crop foto kita seperti ini kita paksakan kita arahkan nih ke crop tool di bagian pojok ini klik lalu klik bagian yang kalian ingin crop tahan dan lepas nah setelah ini kita klik enter nah aku gak ada seperti itu jadi itu cara meng-cropnya oke oke oh iya buat kalian nih buat kalian nih yang belum bisa mengganti background belakang ini ada dua opsi yang pertama kita crop dulu atau fotonya dilepas gitu yang ini aja kita arahkan cursornya ke 3 point curve tool kalau kalian gak menemukannya nah ada di freehand mungkin seperti ini klik pojok kanan bawahnya lalu saya biasa menggunakan 3 point curve terserah kalian mau yang mana saya biasa seperti yang pakai ini jadi seperti ini ini saya beri contohnya aja ya maaf kalau saya kacakan kacakan gak rapih lah supaya waktunya amin amin kalau sudah di pojok ini kalian bisa kita kembali ke arah ini lagi jangan sampai terputus ya ininya ada titik-titik seperti ini oke kita ganti cruisernya kita klik bagian yang tadi kita buat lalu tahan shift dan klik foto muncul kan disini lalu kita klik sim lift dan ini hapus gak hapus deh itu kan contohnya ini contohnya ya ah wadidaw jadi sakan nah ada yang like ada yang simpelnya ada yang simpelnya kita pergi ke google searching remove bg seperti ini lalu yang paling atas remove bg klik nah seperti ini kita tambahkan fotonya jadi jeng-jeng simpelnya seperti itu tapi kalau seperti ini ini kualitas size atau ukurannya itu resolusinya itu turun jadi kan seperti ini jadinya nah kita bisa tambahkan nah oh iya tadi kalau ini tinggal di download download ini ada gak apa-apa tapi harus mencantumkan email jadi biasanya langsung download aja oke mungkin saya ambil yang ini oke mungkin saya ambil ini aja deh nah cara memasukkan tadi bidang yang 4x6 atau 3x4 yang kita buat perahkan ke kotak ini namanya residential tool buat ini nah seperti kalian inginkan lah oke gimana kotak silahkan atau mau bulet seperti ini silahkan ketak kalian silahkan nih saya ambilnya yang bulet deh atau yang bulet aja deh caranya sama aja nih kita klik fotonya klik kanan arahkan ke power clip inside lalu kan nih cursornya udah diganti saya lihat seperti ini kita klik ke bidang lingkaran hilang kan hilang kan ada ada di dalam kita bisa lihat dengan cara klik kanan jadi power clip nah kita arahkan ke sini dan jeng jeng kalau mau ganti backgroundnya gampang kita backgroundnya pengen dengan warna biru seperti ini jeng 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 seperti ini simpel kan yang kedua mah lalu kita buat yang logo dia biasanya menggunakan sidang dulu ini tempat logonya lalu lalu tambahkan logo masuk nah seperti itu ini pake kalian milik itu istiraham ini namanya outline outline kalau kalian ingin dibesarkan sekarang ini klik bidang tadi outline width blend juga bisa kalau di foto ini outline-nya ganti berapa satu kalau ganti warna-warna juga bisa pilih warna merah atau warna biru ini yang tadi deh saya agak mencolok kelihatan klik kanan seperti ini guys oke mungkin itu ya yang bisa saya share di video kali ini semoga bermanfaat kurang lebih nyomong maaf tunggu video saya selanjutnya see you